Abraham, Tuhan, ambil anakmu sekarang dan pergi ke landa Moriah, dan di sana memberi dia. Persembahkan anakmu, yang baik-baik, orang yang taat, yang beriman taat, no word, sama sekali. Keesokan hari-harinya, langsung dia bawa Isa ke atas. Saya tanya, itu kalau kita gimana? Ayo, ayo, coba Pak Acun. Andai manis sama Bu Ingrid, tidak punya anak, baru punya anak satu, namanya Amyang. Kan Acun sama Ingrid namanya Amyang. Kalau dikakombin kurang lebih, begitu lah. Tiba-tiba, Amyang naik ke atas. Saya tanya, secara kita bergereja, tanya gak sama istri dulu? Tuh, tanya dulu gak? Anda kalau gak tanya, jadi Amyang anda, Pak. Lama-lama Amsyong hidupmu, Pak. Pasti rundingan dulu sama Ingrid. Ing, Piyo Ing, Amyang diminta sama Tuhan. Lu yang bener aja, gue ini udah 25 tahun gak punya anak. Sekarang lu mau minta anak istri. Ngamur kamu, berantem gak karu-karuan. Kira-kira jadi gak dipersembahkan Amyang. Gak jadi, yang besok yang ada Amsyong yang di bawah atas. Ketahatan tidak bicara perasaan. Ketahatan tidak bicara kompromi. Ketahatan adalah ketahatan 100%. Makanya Abraham disebut, Bapak orang beriman. Baca Ibrani pasal 11 ayat 8. Tuhan suruh keluar dari Urkazim. Dia gak pernah tanya sama keluarganya. Dia langsung aja keluar dari Urkazim. Dikatakan apa? Ibrani pasal 11 ayat 8 dulu dulu. Yuk, habis itu lah ibu-ibu-ibu. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milih pusakanya. Ini loh ayat penting, Pak. Baca ini sama-sama. Lalu, ia berangkat dengan apa? Gak tahu. Kalau tahu, itu bukan iman. Kalau ngerti, bukan iman. Kalau taat, gak usah tanya. Sekarang saya gak usah jauh-jauh. Saya suruh dia, Im. Tinggalin kameramu. Cepat, balik di karang. Betul? Segera, balik di karang sekarang. Saya tanya. Dia balik gak? Belum tentu. Tergantung ini. Normanya orang tanya, sang punya piro. Tapi gak baik-baik. Kalau dia mengenal saya baik, dia tahu punya pengenal yang baik tentang bosnya, tentang pimpinannya, tentang gembalanya. Dia tahu hati saya. Saya mau him, balik. Dia gak akan tanya. Siap, saya harus balik. Tanpa dia tahu akan apa yang terjadi. Kenapa? Bagi dia ketahatan bukan karena perintahnya, tapi kepada siapa yang memberikan perintah. Itu ketahatan. Ketahatan bukan perintahnya. Siapa yang memberikan perintah? Itu ketahatan. Kenapa Abraham gak tanya apa-apa? Dia menghormati Tuhan lebih dari segala perintahnya. Itu ketahatan.